Pemirsa sejumlah menteri buka suara terkait pembiayaan program makan siang gratis yang digagas oleh Capres Prabowo-Subianto. Pasalah pemerintah sudah memasukkan program ini dalam RAPBN 2025 meski Prabowo belum resmi terpilih sebagai presiden. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa rancangan ini sebagai amplop anggaran. Erlangga menjelaskan program tersebut masuk dalam perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga ikut mengomentari program makan gratis Prabowo. Budi menyebutkan bahwa biaya makan siang sekali makan untuk program ini direncanakan di harga Rp15.000 per anak. Jika mengacu pada standar penerimaan gizi EZP Ringku yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, Budi Gunadi menilai Rp15.000 jauh lebih besar daripada standar yang ada.